Assalamualaikum bunda semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan afiah ya di video kali ini Dapur Cempaka Raya ingin berbagi resep cara membuat tempoyak dari buah durian nah ini dia nih duriannya, saya pilih durian yang seperti ini ya jadi duriannya itu durian jenisnya itu tembaga jadi pas dibuka tuh nah tuh kan udah kelihatan ya dalamnya itu warnanya kuning durian yang jenis ini itu rasanya manis banget dan kalau diolah menjadi tempoyak itu rasanya bakalan enak banget tuh bisa bunda lihat kan warnanya itu kuning banget ya seperti tembaga gitu oke bunda, gak perlu basah-basih nanti duriannya kebulu busuk langsung aja ya ditonton videonya sampai selesai pertama saya mau pisahkan dulu durian ini dari kulitnya ya lumayan ini isinya banyak bun satu buah ini kalau misalkan bunda mau mix dengan yang warna putih boleh juga nah ini udah dapet langsung aja dipisahin ya dipisahin ya daging dan bijinya nah caranya seperti ini bunda bisa bungkus tangannya menggunakan plastik supaya tangannya gak bau durian dan gak belepotan kemana-mana kalau misalkan mau pakai sendok juga bisa nah setelah itu ini mau saya timbang dulu biar tau beratnya berapa nah ternyata ada 250 gram kemudian ditambah dengan satu sendok garam ya satu sendok teh lalu diaduk-aduk sampai garamnya itu tercampur dengan merata dengan duriannya bunda bisa menggunakan sendok seperti ini atau bisa menggunakan whisk juga jadi intinya tempoyok itu adalah durian yang digaramin kemudian di fermentasi nah kalau sudah tercampur rata seperti ini udah halus langkah berikutnya siapkan plastik ini saya pakainya dua jadi saya dobelin ya plastiknya karena kan nanti ini bakalan melembung kalau sudah dua hari gitu dia bakalan melembung jadi harus kuat gitu ya plastiknya itu supaya juga tidak kemasukan kutu nah langsung aja duriannya dimasukkan ke dalam plastik seperti ini nah sampai habis ya tempoyok ini ini makanan daerah saya ya daerah Lampung tapi ada juga yang dari Palembang Bangka Kalimantan juga punya tempoyok kemudian diikat ya seperti itu ya bun itu yang bagian dalamnya saya ikat aja biasa kemudian yang bagian luarnya ini saya mau ikatnya pakai karet jangan lupa harus benar-benar rapat nah supaya lebih rapat lagi letakkan aja di dalam wadah seperti ini atau toples lalu ini disimpan selama tujuh hari setelah tujuh hari nah hasilnya seperti ini ini udah bisa kita pakai buat olahan makanan ya untuk bikin sambal untuk bikin asam pade menggunakan tempoyok ini bisa membuat sambal dan masakan-masakan yang lain itu menjadi lebih nikmat nah ini hasilnya nih bun setelah tujuh hari di fermentasi ini aromanya wangi banget jika bermanfaat jangan lupa like subscribe komen kemudian aktifin loncengnya ya sekian dulu videonya dan klik salah satu video saya yang muncul berikut ini selamat mencoba assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba